Selamat datang di channel Jasmina Rana Hap Selamat datang di video selanjutnya Halo teman-teman semua, selamat datang di video selanjutnya Selamat datang di video selanjutnya Supaya apa? Supaya pastinya bisa terus belajar Bahasa Thailand bareng-bareng Sebelum kita memulai untuk pebelajaran di video kali ini Aku mau mengulas sedikit nih tentang materi-materi yang pernah kita pelajari di video-video sebelumnya Jadi kita kan sudah berkenalan dengan konsonan-konsonan yang ada dalam Bahasa Thailand Di video ini Lalu juga kita sudah berkenalan dengan vokal-vokalnya Kita sudah bisa tuh menyatukan antara konsonan dan vokal Supaya menjadi kata yang dapat terbaca Sudah sampai situ kita lanjutkan dengan pembelajaran penentuan nada Dimana kita mau tahu nih kira-kira kata ini nadanya apa sih Nadanya apa dan nadanya apa Seperti itu Yang dilanjutkan dengan pengucapan nada itu sendiri Jadi kita sudah berkenalan dengan 5 nada ya kan Siang saman, siang x, siang to, siang tri, siang cetawa Ya kan? Masih inget ya? Dan banyak lagi pembahasan tambahan lainnya Yang teman-teman bisa cek di video-videaku Kalau teman-teman sudah mempelajari semuanya Dan tentunya sudah memahami ya isi dari video-video tersebut Dan jangan lupa sudah dicatat juga nih Udah dicatat belum? Kalau misalnya udah semua Berarti kita udah siap untuk belajar materi di video kali ini Emang apa sih yang mau kita pelajari? Seperti judul video kali ini Kita akan membahas mengenai Struktur suku kata dalam bahasa Thailand Tunggu, tunggu, tunggu Kenapa sih suku kata? Kenapa bukan kata? Kata kali yang FI maksud Bukan Kita benar-benar akan membahas mengenai struktur suku kata Ingat ya Kalau kalimat itu adalah kata-kata yang digabungkan Yang tersusun jadi kalimat Kalau suku kata itu di bawahnya kata Ibaratnya kita ambil contoh Satu kata ya dalam bahasa Indonesia tapi Kita ambil kata alamat Ya Alamat Berapa suku kata coba? Udah kayak ngajar enak SD ya Tapi gak apa-apa Serius kita kerjain ada tiga suku kata A, La, dan Mat Oke? Jadi gambaran di materi video kali ini Bisa kita ambil contoh disini A Berarti itu suku katanya terdiri dari apa? Hanya vokal La Berarti suku kata kedua ini terdiri dari konsonan dan vokal La ya Lalu yang ketiga Mat Ini terdiri dari tiga huruf Yang pertama konsonan Ada vokalnya Lalu ada final konsonan Atau konsonan akhir A, La, Mat Ya Nah Biasanya Paling kalau misalnya dulu di bahasa Indonesia ini Kita sedikit lebih mudah nih Karena apa? Paling kalau misalnya ada bentukan lain Bentukannya adalah Yang Yang kedua nih Yang kedua Paling adalah kondisi dimana Si konsonan ini Beradanya setelah vokal Jadi vokal dulu baru konsonan Contohnya kayak astaga A-S Ya kan? A-S-T-A-G-A-S Jadi Vokal berdiri duluan itu boleh di kita Jadi dasarnya Kalau bahasa Indonesia Kemungkinan ada tiga kondisi utama Jadi ini dasar ya Selanjutnya jika kita belajar lebih dalam bahasa Indonesia Tentunya kita banyak menemukan Kondisi-kondisi lain Yang memang bisa digambungkan Seperti strategi S-T-R Dan A S-T-R ini bisa digambungkan Kayak gitu Tentunya udah paham lah ya Kalau bahasa Indonesia Tapi tetap Itu adalah tambahan-tambahannya Kalau bahasa Indonesia Untuk yang pertamanya Utamanya saat kita belajar baca dulu di TK Itu ada tiga bentuk kan Yang pertama Ada bentuk dimana vokal bisa berdiri sendiri Yang gak mungkin Kalau misalnya konsonan berdiri sendiri Gak mungkin ya Jadi vokal Ini dasar ya Ingat dasar Jadi disini vokal berdiri sendiri Lalu yang kedua Ada gabungan dua huruf Yang pertama vokal Yang kedua konsonan Atau sebaliknya Yang pertama konsonan Yang kedua vokal Dan kondisi yang ketiga Adalah dimana Ada final konsonan Ya Konsonan vokal konsonan Seperti mat Tadi ya Alamat Mungkin kalau kita pikir Kalau di bahasa Indonesia Ya gampang Kita juga udah paham Gitu udah ngerti Emang apa bedanya Bahasa Thailand Yap tentunya aku bisa bilang Beda banget lah Setiap bahasa Pasti punya keunikan masing-masing Dan disini Salah satu keunikan Dari bahasa Thailand Kalau tadi Di dasar pembentukan suhu Kata bahasa Indonesia Kita bisa menemukan tiga aja Konsonan vokal Dan final konsonan Kalau di bahasa Thailand Kita akan bertemu Dengan empat komponen Sekali lagi Dasar pembentukan kata Ya Jadi jika kalian terus Mendalami Kedepannya Nanti akan bertemu Macam-macam Ada gabungan Ada segala macem ya Jadi ini dasar Yang pertama Kita punya komponen Piancena Ya Yang artinya Konsonan Ya kalau teman-teman udah Belajari videoku Berarti tau lah ya Konsonan ada berapa Jawab sendiri ya Yang kedua Ada serang Atau vokal Sudah dipelajari juga ya Komponen yang ketiga Adalah Piancena Thai Piancena Thai Ini adalah Final konsonan Atau konsonan akhir Oke Ketiga itu udah sama ya Terus Apa yang bikin Thailand Bisa ada empat komponen Komponen keempatnya apa sih Komponen keempatnya adalah Wanayu Ya Wanayu Atau Tanda baca dalam bahasa Thailand Nah berarti udah dicatat ya Empat kayak gini Tambahin lagi teman-teman Untuk komponen satu dan dua Itu sifatnya wajib Ya Jadi wajib ada Maksudnya apa Vokal Kalau di bahasa Indonesia tadi Bisa kan Berdiri sendiri Kayak misalnya Akar A nya berdiri sendiri Gitu ya kan Kalau di bahasa Thailand Itu tidak bisa Selalu ada final Eh sorry Selalu ada konsonannya Ya Jadi komponen nomor satu Itu akan selalu pertama Dilanjutkan dengan komponen yang kedua Supaya bisa dibaca Lalu untuk komponen ketiga dan keempat sendiri Ini sifatnya tidak wajib Ya Tidak wajib ada Bisa ada Bisa enggak Bisa komponen ketiga ada Komponen keempat enggak ada Atau komponen keempat ada Komponen ketiga enggak ada Bisa enggak ada dua-duanya Ataupun bisa ada dua-duanya Sampai sini Paham ya Dukang koceng mai Oke Ini udah selesai Tapi ya kali Video cuma gitu doang Kayak enggak Enggak asik banget gitu Enggak seru banget Daripada kita langsung mudahan Lebih baik Kita ada ilmu tambahan nih Ilmu tambahan apa? Kita akan mencoba Mengeja Versi orang Thailand Oke mungkin Mengeja itu Apa? Kayak anak TK Kayak Anak TK atau SD lah ya Masih ngeja mungkin ada gitu kan Cuma kayak Ya Terserah gak apa-apa Kalau misalnya mau Pamit Dadah Gak gak apa-apa Nonton aja Kenapa? Karena gini Saat kita bisa mengeja Tentunya kita sudah paham Untuk pemecahan Suku kata Dalam bahasa Thailand Karena gak semua kata Kita tahu Jadi saat kita nemu kata baru Kita bisa langsung bedah sendiri Ini gimana Dan terdiri dari berapa suhu kata Dan masing-masing suhu kata Nadanya apa Kayak gitu Oke Kita mulai dari contoh Yang pertama Kata yang pertama adalah Ta Ya Continue Ta Oke Pengilangan senak Ke Total Serah ke Serah a Maksudnya apa? Konsonannya adalah Total Vokalnya adalah A Ya Pengilangan senak Tadi apa? Konsonan Ke Adalah Total Serah ke Serah a Vokal adalah Vokal a Oke Selanjutnya kita akan Dikit-dikit Biasakan menggunakan Bahasa Thailand ya Oke lanjut Anwa To A Ta To A Ta Tadi apa tuh? Anwa Apa itu P? An Artinya baca Wa Sebagai Jadi Maksudnya Dibacanya Bagaimana gitu Dibacanya Seperti ini Gitu To A Ta Ya Jadi inilah Cara mengajanya Orang Thailand Dia akan bacanya To A Ta P Itu di huruf T Kenapa ada muncul Sara O Kalau teman-teman kembali ke episode 3 Dan coba perhatikan lagi Seluruh konsonannya Semua konsonan memang Diikuti dengan aksara vokal O Saat dibacakan Single Atau sendirian Jadi kayak Ko Ko Kai Itu kan Ko Ya kan? Ngongu Ngo Cocan Co Ya kan? Jadi semuanya memang O O Belakangnya Kayak gitu Oke Sampai sini sudah paham ya Kita lanjut contoh yang kedua Gampang ya Oke Itu baru dua komponen Sekarang Eh Dua komponen Sekarang kita tambahkan komponen ketiga Di contoh soal yang ketiga Sekarang kita lanjutkan dengan kondisi Dimana ada komponen satu Komponen dua Dan komponen empat Jadi komponen tiganya gak ada Kamwa Ta Pian senak ke To Tung Serak ke Serak a Warnanya ke Mai to Cema Anwa To A Ta Mai to Ta Kocan Jadi ketika ada tanda nada Kita baca dulu katanya Baru dikasih nada Jadi kalau tadi kan itu adalah To Ditambah A Dibacanya Ta Kenapa kayak gitu? Karena kelas tinggi Lalu baru dikasih Mai to Dibacanya Ta Jadi terlihat Sebelum ada Mai to Nadanya Ta Atau Siang Cetawa Lalu dikasih Mai to Jadinya Ta Jadinya Siang to Paham? Sekali lagi Jadi ngejanya adalah To A Ta Mai to Ta Paham ya? Dan yang terakhir Soal kelima Kita akan mencoba Hadirkan seluruh komponennya Jadi empat-empat komponennya ada ya Kita mulai ya Kamwa Tiang Pian senak ke Torahan Serak ke Serak iya Pian senak tai Ke Ngongu Ya Lalu Wanayu Ke Mai ek Anwa To Iya Ngo Tiang Mai ek Tiang Ulang To Iya Ngo Tiang Mai ek Tiang Kojai mai Oke Udah semua ya Kita contohkan Jadi teman-teman bisa lebih memahami lagi Tentang bagaimana sih cara mengejar dalam bahasa Thailand Dan bagaimana sih formasi atau struktur kata Sorry Suku kata dalam bahasa Thailand Sekali lagi Kenapa suku kata? Karena masing-masing suku kata mempunyai nada masing-masing Ya walaupun Banyakan mayoritas memang Kata dalam bahasa Thailand itu satu suku kata doang Tapi Tidak sedikit juga Yang satu kata itu terdiri dari beberapa suku kata Bisa dua Bisa tiga Ya Jadi teman-teman harus tahu bagaimana cara baca persuku katanya Karena nadanya akan bisa berbeda Sampai sini gimana? Tuh kawan-kawan cojai mai Untuk tambahan belajar teman-teman Aku akan taruh beberapa kata di kolom description box Jadi teman-teman bisa tulis ulang di bukunya Nanti aku juga nulisnya udah sekalian di bedah Tapi teman-teman mungkin coba dulu nih Waktu lagi nyatet Catet kata-katanya dulu Bedah sendiri dulu Nanti disamakan sendiri Ya sebenarnya langsung nyontek aja Jawabannya juga gak apa-apa Cuman Teman-teman mau belajar kan? Jadi coba tebak sendiri dulu Nanti jadi disamakan Oke sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa kalau teman-teman ada request Bisa tulis di kolom komentar Supaya bisa dipertimbangkan untuk jadi materi selanjutnya Kalau begitu sampai ketemu di video selanjutnya Semangat terus ya belajar bahasa Thailand ya Jangan lupa nanya kalau bingung Bye-bye Kamu ha